Di tengah ramainya lontaran gugatan terkait sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan kubu Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud, Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Izzamahendra, menilai gugatan kedua kubu tersebut sama saja melawan Mahkamah Konstitusi. Menurut Yusril, apabila pemilu ulang dilakukan tanpa keikut sertaan pasangan Prabowo-Gibran, maka hal itu melawan putusan MK atas pasal dalam Undang-Undang Pemilu tentang syarat usia Capres-Cawapres yang sudah selesai sebelumnya. Meski Mahkamah Konstitusi belum memberikan tanggapan terkait permintaan tersebut, Yusril mengaku pihaknya telah menyiapkan argumentasi hukum serta bukti untuk menghadapi sidang.